Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Dr. Yudi. Selamat malam, Pak Dela. Terima kasih untuk semua yang telah bergabung. Malam ini topik latihan kita adalah transform your mind atau transformasi pikiran Anda. Selama satu jam ke depan, Dr. Yudi akan memandu kita dalam topik latihan ini. Teman-teman, mari kita letakkan sejenak kesibukan kita, apapun itu, yang tidak ada habis-habisnya itu, untuk membawa batin dan tubuh kita untuk benar-benar hadir di sini dan berlatih. Sebelum memulai berlatih, mari kita sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak tiga kali. Saya akan pandu. Dengan ulas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan ulas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan ulas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Baik, teman-teman. Selamat berlatih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Dr. Yudi. Silahkan, dok. Saya spotlight dulu ya. Oke. Hei, Mbak Dila. Halo semua teman-teman yang ada di rumah, di kantor, yang belum pulang, di jalan mungkin. Oke, so kita akan latihan meditasi dulu. Habis itu kita akan bahas topik malam ini. Dan kita akan terus latihan lagi ya. Baik, suara saya terdengar jelas, Mbak Dila. Jelas, dok. Baik. Mari saya undang teman-teman untuk duduk dengan menegakkan tulang belakang, menaruh kedua tangan di pangkuan lutut, Tidak perlu buru-buru meditasi. Anda boleh mengatur tubuh Anda dulu. Silahkan rilekskan wajah. Rilekskan pundak. Rilekskan kedua lengan, tangan dan jari. Rilekskan dada, perut, bokong dan tungkai. Bayangkan Anda baru saja selesai dari kerja yang berat, dan akhirnya selesai, dan Anda duduk seperti Anda merasa sudah selesai. Anda boleh tarik nafas dalam. Anda hembuskan via mulut. Seperti Anda membuat diri Anda lega dan selesai. Kita mulai lagi tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. bahwa batin Anda sekarang terkoneksi dengan tubuh Anda. Mata pelan-pelan boleh dicutup senyamannya. kesadaran kita menyadari tubuh yang sedang duduk di sini. kesadaran berdiam di sini bersama tubuh. Tidak perlu melakukan apapun, hanya seperti beristirahat saja. kita mengistirahatkan tubuh kita sedemikian rupa. Dan kita bawa batin kita juga beristirahat bersama tubuh di sini. Tidak lagi ke tempat lain. Tidak lagi di masa depan atau di masa lalu. Kita bawa seluruhnya keberadaan kita. batin kita bersama tubuh di sini. di tubuh kita banyak sensasi. Mungkin banyak dorongan. Di tubuh kita ada banyak keinginan. Coba sekarang kita tidak perlu menuruti dorongan-dorongan tubuh atau keinginan tubuh. kita memperhatikan saja apa yang terjadi di tubuh kita. Sensasi-sensasi di wajah, di leher, pundak. dada, perut, kedua telapak tangan, hanya memperhatikan saja tanpa menilai, tanpa menolak, tanpa melekat. hanya memperhatikan sensasi-sensasi di tubuh yang datang dan pergi. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. sensasi yang tidak nyaman yang tidak nyaman sadari saja. Sensasi yang nyaman juga sadari saja. sensasi yang biasa juga sadari saja. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan biarkan pikiran pergi, tidak masalah. Terima kasih. Sekarang dengarkan suara-suara di sekitar Anda. Suara-suara di sekitar tubuh Anda. Mungkin ada suara AC. Suara angin. Suara angin. Anda juga mendengar suara saya. Semuanya ini terjadi dalam kesadaran Anda. Suara datang dan pergi berubah. Namun kesadaran tetap tak terpengaruh. Seperti ruang yang terbuka dan tahu. Suara datang. Suara pergi. Apakah Anda merasa ngantuk? Merasa tenang? Merasa tenang? Dan banyak emosi. Dan banyak emosi. Dan banyak emosi. Semua emosi-emosi itu terjadi dalam ruang kesadaran Anda. Mengantuk adalah tamu. Mengantuk adalah tamu. Relax adalah tamu. Gelisah adalah tamu. Semuanya terjadi dalam ruang kesadaran Anda. Ijinkan tamu-tamu itu datang dan pergi. Tidak perlu terpengaruh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kesadaran sebenarnya tidak pernah hilang. Kita saja yang lupa. Kalau kita hanyut, kita lupa dengan kesadaran, kita kembali lagi. Begitu Anda lupa dan Anda ingat kesadaran, maka ruang kesadaran otomatis ada di situ. Kenali kesadaran ini. Dan biarkan objek-objek tamu-tamu itu datang dan pergi. Oke, pelan-pelan. Kembali menyadari tangan Anda. Kembali menyadari wajah. Mata. 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 Dan dalam waktu Anda sendiri. Ambil waktu Anda sendiri. Anda boleh buka matanya dan kembali ke Zoom. Anda boleh gerak-gerakin tangan, kepala, leher. Tapi enggak usah buru-buru lihat handphone. Enggak usah buru-buru balas chat. Kita perlu berlatih untuk stop. Baik. Saya mau share satu hal. Hidup kita ini kan enggak pernah stabil. Jadi kalau dalam bahasanya Mingyurin Pucu adalah, betapapun kita berusaha mengontrol hidup kita, maka tetap hidup itu punya cara untuk membuat kita kaget dan terkejut. Jadi dalam bahasa Inggrisnya adalah, life itu always have ways to surprise us. Jadi dia itu kita tidak mungkin bisa mengontrol semuanya. Kalaupun kita merasa bisa kita kontrol satu hal, tapi hal itu tidak mungkin tetap sama. Dia pasti akan berubah. Jadi pada akhir hari, semua fenomena itu datang dan pergi, silih berganti, kadang cocok sama kita, kadang enggak cocok sama kita. Kadang bikin kita senang, kadang bikin kita menderita. Itulah yang disebut sebagai tamu-tamu fenomena. Orang yang tidak belajar meditasi, mereka hanya hidup diombang-ambingkan oleh fenomena-fenomena ini. Saat fenomenanya lagi membuat mereka senang, mereka senang. Saat fenomenanya sedang membuat mereka gusar, mereka gusar. Jadi mereka seperti, kalau kata Mingyur Rinpoche, seperti bendera. Bendera yang lepas. Atau layangan lepas. Bendera lah ya. Anda tahu kalau bendera kan ada tiangnya. Tiang bendera. Contohnya... Contohnya ini tiang bendera. Ini tiang bendera. Nah, bendaranya lepas. Kalau bendera ini lepas, dia ini menjadi... Menjadi victim dari dorongan angin. Saat angin ke atas, dia ke atas. Angin ke bawah, dia ke bawah. Kiri, kanan. Kadang anginnya baik, tenang. Kadang anginnya badai. Begitulah mereka yang tidak pernah belajar meditasi. Batin mereka menjadi victim dari keadaan. Kenapa? Karena batin mereka itu... Dia hanya melihat fenomena. Sedangkan fenomena itu selalu berubah. Jadi, dengan bahasa lainnya adalah... Kalau kebahagiaan kita tergantung dari fenomena, maka hidup kita pasti naik turun dan tidak stabil. Kenapa? Karena fenomena itu tidak pernah stabil. Jadi, kalau kita ini hanya bisa bahagia kalau kita dapat hal yang baik, dan pasti menderita kalau kita ini dapat hal yang buruk, maka ya itu... Hidupnya ya seperti itu saja. Nah, Mingyur Rinpoche dalam salah satu bukunya menyebutkan, sampai kapan kita ini mau jadi korban keadaan. Kita harus memutuskan untuk transforming our mind. Kita harus belajar untuk mengubah batin kita. Kenapa kok mengubah batin kita? Kenapa kok bukan mengubah fenomena? Nah, ini perhatikan baik-baik. Ada orang yang bilang, Kunci bahagia seperti apa? Oh, berarti kita harus sukses. Kita harus punya uang banyak. Terus kemudian banyak seminar-seminar tentang bagaimana mengubah fenomena. Bagaimana mengubah fenomena? Bagaimana mengubah suami saya? Bagaimana mengubah anak saya? Bagaimana mengubah istri saya? Bagaimana mengubah bos saya? Semua penuh begitu. Bagaimana mengubah hidup saya? Pokoknya tentang fenomena-fenomena ini. Tapi dalam filosofi meditasi, yang perlu diubah bukan fenomena. Yang perlu diubah adalah batin kita. Kenapa? Karena batin kitalah yang mencerap fenomena. Dan sumber semua pengalaman itu adalah batin kita. Makanya dalam teori meditasi, dibilang the mind is the leader. Batin adalah yang menjadi pemimpin. Bukan fenomena. Bagi orang yang tidak pernah belajar meditasi, fenomenalah yang menjadi pemimpin. Tapi bagi Anda yang berlatih meditasi, Anda perlu melatih batin Anda yang harus menjadi pemimpin. Bagaimana caranya? Caranya adalah tidak hanyut dengan fenomena. Tidak hanyut ini gampang diomongin, tapi dalam hal kenyataan ternyata tidak mudah. Ternyata perlu dilatih. Kenapa? Karena selama ini kita sudah terlatih untuk mengikuti fenomena. Sekarang kita harus latihan, tidak mengikuti fenomena, tapi belajar untuk stabil di batin kita. Apa sih maksudnya? Maksudnya begini. Untuk transform our mind, kita harus tidak hanyut dengan fenomena. Bagaimana caranya tidak hanyut dengan fenomena? Anda perlu latihan meditasi. Latihan meditasi yang seperti apa? Latihan meditasi yang seperti ini. Seperti yang tadi kita lakukan. Pada saat Anda latihan meditasi, maka ada dua hal yang Anda temukan. Yang pertama adalah fenomena. Tentu saja dong, fenomena selalu ada. Ada suara, ada sensasi di tubuh, ada emosi, ada pikiran. Selalu ada fenomena. Ada orang ngomong di sebelah, ada taksi, ada suara adzan, ada bentuk-bentuk visual yang Anda lihat. Fenomena selalu ada. Tapi ada satu hal lagi yang Anda temukan saat Anda meditasi, yaitu Anda jadi terkoneksi dengan kualitas batin Anda yang sadar. Selama ini apakah Anda tidak sadar? Sadar tentu saja. Tapi Anda tidak mengenali kesadaran Anda. Pada saat Anda belajar meditasi, Anda mengenali, yes ada suara, tapi ada kesadaran di situ. Kalau dulu tidak meditasi, yang ada cuma suara. Sekarang begitu ada meditasi, ada suara, tapi ada rasa yang sadar, ada batin yang tahu. Jadi ada suara, ada sensasi, ada fenomena, tapi ada ruang kesadaran yang menjadi wadah yang tahu. Jadi kesadaran itu ada dua aspek. Yang pertama, dia tahu apa yang terjadi. Yang kedua, dia menjadi background dari seluruh fenomena yang muncul. Dia seperti ruang. Suara muncul dalam kesadaran, suara hilang. Kemudian ada sensasi muncul, sensasi hilang. Semuanya itu terjadi dalam kesadaran. Kalau Anda hanya punya fenomena, maka Anda pasti akan terombang-ambing sama fenomena. Di sini, transform our mind, kita belajar untuk kita tidak mengikuti fenomena. Kita tetap di ruang ini. Jadi pada saat Anda meditasi, Anda kenal batin yang kesadaran. Kesadaran itu seperti ruang. Kemudian ada sensasi datang, sensasi pergi, suara datang, suara pergi. Kita tidak ngeblok suara. Kita tidak ngeblok sensasi. Kita kayak ruang yang sadar, yang tahu apa yang terjadi. Dan kita nggak ngikutin suara, kita nggak ngikutin sensasi. Kita tetap di kesadaran yang hanya tahu saja. Ini adalah tahapan pertama untuk bahagia, untuk bisa terkoneksi dengan kebahagiaan dan kepuasan mendasar yang tidak selalu tergantung dari fenomena. Baik. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Saya undang Mbak Diala untuk memoderasi diskusi. Saya akan izin ke toilet sebentar. Silahkan Mbak Diala untuk, silahkan bagi yang tanya, atau apapun silahkan boleh di kolom chat. Atau boleh di unmute. Saya ke toilet sebentar. Oke. Silahkan teman-teman yang ada pertanyaan, ini bisa ditulis di kolom chat ya. Nanti setelah Dr. Yudi kembali, bisa juga raise hand. Nanti biar bisa di unmute. Teman-teman ada yang mau sharing mungkin? Silahkan raise hand ya. Oke Mbak Putri, sebentar Mbak Putri, saya unmute ya. Silahkan. Nanti ada Mbak Putri. Mbak Putri nggak bisa di unmute nih Mbak Putri. Oke, loncat. Loncat tuh ya Mbak Putri ya. Pertanyaannya terkait sampai yang malam ini ya, kalau bisa. Ini dari Ralin Anin bilang, paling gampang hanyut pada fenomena kemarahan. Kadang bisikan batin juga diabaikan. Bagaimana caranya melepaskan ya dok? Caranya tidak berusaha melepaskan. Caranya hanya menyadari saja. Saat kita menyadari saja itu sudah melepaskan. Dalam meditasi kita tidak berusaha melepaskan. Kita melepaskan dengan cara menyadari saja. Tidak berusaha mengenyahkan marah. Tidak berusaha mengenyahkan kekecewaan. Tidak berusaha mengenyahkan rasa sakit. Tidak berusaha mengenyahkan pikiran. Tidak berusaha mengenyahkan emosi. Kita ini makhluk hidup. Aneh kalau kita nggak punya emosi. Jadi saat meditasi kita tidak berusaha mengenyahkan emosi. Atau mengenyahkan pikiran. Kita belajar untuk hanya menyadari saja. Tidak berusaha melawan. Tidak berusaha mengikuti. Oke, sekarang karena emang belum ada pertanyaan yang menurut saya signifikan buat topik malam ini. Kita akan latihan lagi saja. Baik. Kita latihan lagi. Sekarang jam. Oke. Oke, sekarang Anda boleh tutup mata. dan tegakkan tulang belakang Anda. Relax. Batin diam di sini bersama tubuh. Tubuh duduk. Tidak banyak bergerak. Batin bersama tubuh. Saat batin bersama tubuh. Kita mengenali bahwa ada kesadaran. Kesadaran tahu ada tubuh. Ada sensasi tubuh. Ada pikiran. Ada suara di luar. Biarkan semuanya itu datang dan pergi. Biarkan mereka semua datang dan pergi. Anda stay di kesadaran Anda. Simply knowing. Hanya tahu saja. Begitu saja. Tidak berusaha menjadi positif. Tidak berusaha menjadi rileks dan tenang. Jika ada pikiran negatif, sadari. Jika ada pikiran positif, sadari. Jika ada emosi positif, sadari. Emosi negatif, sadari. Sensasi yang nyaman, sadari. Sensasi yang tidak nyaman, sadari. Mereka tamu yang sama derajatnya di kesadaran Anda. Seperti yang sosial. Saya memperbaiki makanan dari tahun ini. Yang lain, saya berikan kembali, nupakan dari tahun ini. Saya tidak mau pembuing memalwa. quirirkan kata. Mereka pembuing membuing mempunyai. Kami dapat memperbaiki makanan yang sama. Kami dapat memperbaiki makanan untuk menyebabkan. Kami dapat memperbaiki makanan kata. Stay di kesadaran Biarkan fenomena-fenomena datang dan pergi Terima kasih Jika ada pikiran yang kuat juga nolah salah Pikiran juga tamu Biarkan pikiran hadir dalam kesadaran Anda Dan biarkan pikiran berubah dan pergi jika mereka pergi sendiri Tidak perlu dipaksa Tidak perlu dihilangkan pikirannya Terima kasih Terima kasih Bahkan kalau hanyut terjadi Begitu Anda tahu Anda hanyut Artinya Anda sudah sadar Jika Anda merasa lelah, lemas, ngantuk Tidak perlu diubah Ijinkan rasa lelah, ngantuk Hadir dalam kesadaran Anda Perhatikan saja Jika ada rasa gelisah, tidak konsen, sulit Itu juga sebenarnya muncul dalam kesadaran Anda Tidak perlu ditolak Perhatikan saja Jika ada rasa gelisah, tidak konsen, sulit terjadi 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 saat Anda terkonek dengan kesadaran Anda maka Anda sadar bahwa segala sesuatu itu terjadi di kesadaran Anda stay bersama kesadaran Anda oke sekarang pelan-pelan sadari tangan Anda jadi jemari sadari area wajah dan in your own time mata boleh dibuka dan kembali ke zoom setiap kali saya mandu meditasi selalu banyak pertanyaan terkait begini aduh aku susah konsen aku kok ngantuk atau sebaliknya aduh enak banget aduh rasanya rileks aduh rasanya pengen nangis macam-macam deh di dunia ini ada berapa miliar orang saya gak tau ya kalau seluruh manusia di muka bumi ini bermeditasi maka semuanya masing-masing punya pengalaman yang beda-beda itulah fenomena fenomena itu adalah myriads of things jadi gak bisa jadi macam-macam sampai kapan kita mau hidup dipengaruhi oleh fenomena itu nah disini kita belajar untuk hanya menyadari saja kita tidak terombang ambil sama fenomena jadi kalau ada yang tanya aduh aku rileks aduh aku kok susah meditasinya susah konsen rileks susah konsen bosan ngantuk sedih apapun itu rasanya kok gak bisa semuanya itu adalah tamu-tamu yang muncul dalam kesadaran Anda fakta bahwa Anda merasakan itu tandanya Anda sadar artinya Anda sedang meditasi ya kan kalau Anda tidak punya kesadaran maka tidak ada tuh tidak ada yang tahu bahwa ada rasa ada yang tanya ke saya dok kalau saya meditasi kok sulit ya maksudnya sulit gimana maksudnya saya tuh kok rasanya kalau meditasi susah konsen nah rasa susah konsen itu perhatiin justru sadari rasa susah konsen sadari rasa kesel sadari rasa sedih sadari rasa ngantuk kalau hanyut sadari hanyut detik Anda menyadari hanyut Anda sudah gak hanyut jadi sebenarnya gak sulit kenapa jadi sulit karena kita selama ini sudah sekian lama terjebak dalam fenomena begitu kita disuruh mengamati saja kita terkoneksi dengan ruangnya tiba-tiba Anda bingung karena bagi Anda selama ini cuma ada fenomenanya saya merasa sulit cuma ada itu di meditasi Anda mengamati Anda tahu bahwa ada kesadaran yang tahu bahwa saya merasa sulit saya kesel cuma begini aja saya kesel biasanya cuma ini aja sekarang di meditasi Anda tahu ada kesadaran yang tahu saya merasa kesel nah ini kalau Anda cuma ada tahu kesel gak kenal sama kesadaran yang tahu bahwa Anda kesel maka sebenarnya Anda tidak meditasi oke ada pertanyaan Mbak Della silakan ada beberapa sih dok sebentar ya ini dari Mbak Rahmania Envar dok semakin saya berlatih meditasi rasanya saya semakin menyadari bahwa selama ini banyak fenomena terjadi di luar kendali saya batin saya rasanya kacau gelisah bergejolak dalam kesadaran sadari aja itu semua karena proses bergejolak gelisah itu proses bahwa batin Anda yang tadinya melekat sudah mulai melepaskan genggamannya pada saat batin yang tadinya melekat melepaskan genggamannya itu ada proses yang kayak takut gelisah karena selama ini Anda mengenggam berusaha mengontrol ya nah pada saat Anda melatih meditasi seperti ini Anda stay di ruang kesadaran bukan di fenomena maka tanpa Anda tanpa Anda paksa pelan-pelan Anda ini tidak lagi terikat terpaku terkunci dengan fenomena ini pelan-pelan Anda kayak bisa relax tidak harus yes ini tidak harus ditolak tidak harus ditangkep Anda jadi kayak lebih ruang ready untuk datang ready untuk kalau dia udah udah gak ada tanpa dipaksa untuk letting go nanti lama-lama letting go tapi memang prosesnya kadang-kadang pada saat batin kita sudah mulai tadinya mengenggam sekarang kok kayaknya udah bisa lepas dari mengenggam ke melepas itu meskipun tanpa dipaksa tapi ada momen-momen kita gelisah kenapa? karena tadinya kita terkecanduan untuk mengenggam jadi normal saja justru pada saat Anda meditasi Anda ketemu banyak emosi negatif karena Anda khawatir sedih marah dan lain-lain justru itu bagus justru saat itulah kebijaksanaan muncul oke lanjut ini dari Mbak Putri yang tadi resen dok bagaimana kita menyadari bahwa batin kita sudah transformasi tidak perlu Anda pikirkan soal transformasi itu sekarang tapi nanti kedepan-kedepan jadi kita dalam meditasi kita tidak perlu terus-terusan mengevaluasi buah meditasi kita karena kalau Anda terus-terusan mengevaluasi buah meditasi Anda nanti banyak harapan dan banyak kecemasan jadi lakukan saja tekniknya lakukan dengan niat yang baik lakukan tekniknya dengan baik hasilnya tidak usah terlalu dipikirkan tapi boleh setahun dua tahun Anda menoleh kebelapan Anda mengukur apakah saya menjadi lebih tidak ngotot apakah saya bisa merasa tidak banyak keakuan apakah ada perkembangan dalam cara Anda melihat kehidupan itu adalah tanda yang baik tapi ini hati-hati karena kalau Anda masih merasa masih melekat masih terpaku masih banyak keakuannya bukan berarti meditasi Anda gagal jadi ini tricky jadi yang penting selama Anda niatnya tulus bermeditasi Anda lakukan latihannya dengan baik tekniknya oke maka tidak perlu khawatir sama buah pada musimnya buahnya akan matang sendiri ini mungkin tidak terlalu berhubungan tapi yang tidak berhubungan loncat yang tidak berhubungan loncat yang berhubungan dulu yang sesuai topik malam ini kalau ini bagaimana menghadapi fenomena yang itu-itu saja agar tidak merasa menjadi korban fenomena tersebut belajar menyadari saja fenomena itu tidak ada yang namanya fenomena itu-itu saja sih setiap fenomena itu unik ini ada teman-teman yang baru belajar meditasi pertama kali bertanya berapa kali meditasi dilakukan per hari atau per minggu di saat seperti apa dan bagaimana sebaiknya spare time untuk meditasi meditasi sebaiknya Anda perlu melatih dengan disiplin meditasinya lakukan meditasi duduk latih diri Anda untuk belajar duduk dengan diam dan hanya mengenali kesadaran Anda dan mengamati fenomena itu kapan harus meditasi kalau bisa tiap hari kapan saja dimana saja gak harus jam tertentu apakah meditasi hanya pada saat ada masalah justru salah justru latihan meditasi itu sebelum masalah datang sama seperti atlet latihannya gak mungkin tandingan pertandingan latihannya sebelum pertandingan jadi banyak orang yang meditasinya justru sudah keburu ada masalah baru meditasi boleh sih justru bagus tapi mereka begitu masalah selesai mereka udah gak meditasi lagi ini keliru berapa lama dalam sehari meditasi bebas lakukan prinsipnya gini lakukan meditasi itu short time pendek-pendek saja tapi diulang-ulang karena kita ngomongin soal repetisi jadi di sini meditasi teknik di Tergar kita tidak menganjurkan untuk langsung meditasi itu lama karena meditasi itu bukan perlombaan lakukan meditasi kalau bisanya 5 menit enaknya masih 5 menit 5 menit kalau Anda merasa masih bisa sanggup dan ceria melakukannya selama 10 menit lakukanlah 9 menit atau 10 menit jangan mau ngotot maksa ngejar target gak akan bertahan lama latihannya jadi Anda sebentar-sebentar saja targetnya adalah kalau bisa nantinya 20 menit sehari minimal tapi proses ke sana kalau bisa dibangunnya bertahap oke silahkan lanjut ini dari Muyoga dok apa maksudnya by transforming transforming our mind we transforming our experience oke ini pertanyaan yang bagus panjang penjelasannya tapi ini pertanyaan bagus oke ada ada ibu-ibu yang ngomel panjang pendek ke suaminya karena suaminya parkir mobil di mal itu kejauhan dari pintu masuknya pada saat suaminya kunci pintu mobil titit gitu jalan masuk pintu mal istrinya cut 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 kamu kenapa jalan jauh gini gini panas gini gini padahal suami istri ini sedang sedang mau ke gym di mal itu mau treadmill aneh ya mungkin Anda nggak ngerti mereka berdua ini si istri ini mau treadmill biar kurus di gym di mal jadi dia mau panas-panasan treadmill di gym itu tapi dia ngomel saat suaminya parkir kejauhan karena jalannya jauh padahal sama-sama jalan dia dari parkiran ke pintu mal jalan panas-panasan dia di mal itu dia ke gym juga jalan di treadmill bahkan kalau bisa keringetnya yang banyak sama-sama pengalamannya adalah jalan keringetan tapi di parkiran si istri menderita tapi saat di tempat gym dia bahagia jadi ternyata pengalaman itu terjadinya netral sebenarnya aktivitas jalan kan netral keringetannya netral tapi batin kitalah yang ternyata terpaku ini itu saya suka ini saya tidak suka ini benar ini salah saya pengennya ini saya gak pengennya ini akhirnya saat kita terpaku dengan fenomena kita mendefinisikan itu sebagai kebahagiaan ini yang saya mau ini saya tidak mau terpaku terpaku dengan fenomena dan mengikuti pada saat anda ini akhirnya mundur sejenak dalam meditasi anda itu menjadi ruang sadar saja padahal anda akhirnya sadar bahwa kan sama-sama jalan sama-sama keringetan yang kedua ada satu orang yang yang sakit sakit di apa di kaki kakinya ini seperti ada yang kayak memar kejedok kayak kejedok bangun tidur langsung kayak memar rasanya kayak memar gitu cuma satu jam sih tapi dia dari satu jam itu marah-marah terus ke pembantunya karena gagal pembantunya ini kemarin masak makanan yang banyak asam uratnya gini-gini akhirnya dia kakinya sakit akhirnya nyala-nyala pembantunya habis itu dua jam kemudian si ibu ini mau pergi refleksi kakinya mau ditekan-tekan sakit-sakit supaya enak padahal sama-sama sakit sama-sama rasanya ditekan di kaki tapi yang satu dia ngomel yang satu dia malah tertiduran sama-sama sakit di kaki jadi bagaimana ternyata dengan mengubah batin kita kita mengubah pengalaman kita karena ternyata pengalaman kita ini adalah proyeksi dari batin kita nanti kalau anda terus latihan meditasi anda tahu seluruh pengalaman yang anda alami saat itu dibentuk oleh batin anda kalau ini aplikasinya si dok dari URD apabila saya sedang marah saya sadar sedang marah atau sadar sedang berdebat sehingga saya bisa mengontrolnya tapi tetap marah ataupun berdebat apakah ini bisa disebut meditasi? bisa itu meditasi jadi meditasi bukanlah menghilangkan emosi meditasi adalah kalau anda marah pun dan anda pengen ngomel disitu ada kesadaran yang tahu sebenarnya ya begitu ada rasa ini sudah ada rasa menggeliat pengen ngomel gitu udah gatel nih kemudian ada kesadaran disitu anda sudah tahu nih tapi karena mungkin kita masih pemula ya udah kecirit sedikit tapi udah sadar disitu tapi udah begini nih saat kita sudah menyadari saja sebenarnya kita sudah bebas meskipun masih ada rasa pengen ngomel pengen marahnya ini masih ada dan keputusan kita yang terserah kita ingin melanjutkan apa tidak tapi meskipun anda melanjutkan rasanya sudah berbeda rasanya anda tidak lagi menjadi korban dari kemarahan anda atau kebiasaan anda marah tapi sudah ada kesadaran disini anda yang memutuskan untuk melampiaskan itu apa tidak kalau dulu anda tidak punya pilihan you will just do it gitu tapi sekarang anda sudah punya pilihan pelan-pelan akhirnya setelah kesadarannya lebih mantep kebijaksanaan bertumbuh akhirnya pelan-pelan rasa geliat pengen marahnya ini bisa tanpa anda tekan tanpa anda lampiaskan dia pelan-pelan bisa transform jadi kebijaksanaan ya tapi let's not talk about it now ya oke kita hatihan lagi ya kayaknya sudah waktunya mepet oke sekarang bagi anda yang masih bingung dan lain-lain silahkan tegakkan tulang belakang rasadari rasa bingung dimana rasa bingung itu ada di tubuh saya jika ada rasa bersemangat sadari rasa semangat jika ada rasa bosen sadari rasa bosen jika ada rasa gelisah ingin cepat-cepat kabur dari meditasi sadari rasa gelisah itu tidak di-block tidak diubah tidak diikuti let them come let them go by themselves kita hanya mengamati saja selamat menikmati Just be with your awareness. Just be with the knowing. Fenomena apapun tidak masalah selama kita sadar. Begitu Anda dengar bunyi bel meditasi, tetap terkoneksi dengan kesadaran Anda. Begitu Anda dengar bunyi bel meditasi, tetap terkoneksi dengan kesadaran Anda. Oke, sesi meditasi malam ini selesai. Ada beberapa pengumuman, teman-teman. Saya undang Mbak Diela untuk mengumumkan. Tolong Mbak Diela. Tadi sudah saya kirimkan lewat chat untuk teman-teman yang bersedia mensupport agar acara ini tetap terlaksana dengan bebas biaya. Bisa ikut bernonasi di nomor rekening, ada di informasinya, ada di chatbox. Untuk teman-teman yang sudah ikut JOS 1, besok malam ada latihan. Ini khusus ya untuk teman-teman yang sudah ikut workshop JOS 1. Nanti bisa menghubungi admin Tergar Indonesia. Nomor teleponnya nanti saya taruh di chat juga. Baik, dok. Apa sudah bisa kita tutup? Yes, please. Oke. Baik, teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang telah hadir dan berlatih malam ini. Sebelum kita akhiri sesi malam ini, mari sama-sama kita dedikasikan agar latihan kita malam ini membawa kebaikan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kebaikan semua makhluk. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam Baik teman-teman, terima kasih, terima kasih banyak Dr. Judy Sampai ketemu Sampai jumpa Sampai jumpa teman-teman semua, tetap berlatih Jangan jemuh-jemuh berlatih Thank you, bye-bye Bye-bye